Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Presiden Jokowi akhirnya menandatangani peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan usaha pertambangan ini berkaitan dengan pemberian konsesi kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dan soal ini disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Mei kemarin dengan berupa peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 ini tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 ini sebenarnya kalau PP nya itu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu barang yang selama ini ini benar-benar murni urusannya pada bisnis tapi kali ini PP yang kali ini perubahan ini kemudian memungkinkan pemerintah itu untuk memberikan izin usaha pertambangan untuk wilayah khusus yang untuk ormas keagamaan dan ini yang sekarang itu mulai mengundang pro kontra di tengah masyarakat soal ini kan muncul ketika Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Balil Ladalia menegaskan bahwa dia akan segera menandatangani keputusan berkaitan dengan pemberian IUP kepada Nahdlatul Lama atau kepada NU NU ini adalah ormas keagamaan pertama yang akan mendapat konsesi batu barang ya sebagai pelaksanaan dari PP tadi dari peraturan pemerintah itu Nah ini cukup banyak mendapat sorotan karena bagaimana kemudian cara PBNU itu mengelola penambangan ini karena bagaimanapun sebagai entitas organisasi kemasyarakatan NU tidak punya pengalaman dalam soal tambang ini dan yang juga cukup menarik mengapa dasarnya kemudian kok pemerintah itu memberikan konsesi kepada organisasi kemasyarakatan ini yang saya baca ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ini sampaikan kepada wartawan ketika dia ditemui di komplek kepresidenan hari ahad kemarin menurut Siti Nurbaya Bakar ormas-ormas keagamaan itu kan punya sayap organisasi yang bisa mengelola bisnis secara profesional kan kata dia kan begini ya organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis nah jadi yang dimaksud dengan perizinan itu ya di sayap bisnisnya jadi tetap kata dia sebenarnya pengelolanya secara profesional jadi tidak perlu diragukan soal itu kata Siti Nurbaya nah persoalannya kan kemudian Siti Nurbaya menjelaskan bahwa pertimbangannya itu tadi ada sayap-sayap organisasi yang memungkinkan daripada ormasnya tiap hari nyariin proposal minta apa, apa namanya, mengajukan proposal kan lebih baik sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional itu sih sebetulnya ini yang saya kira banyak dipersoalkan karena pernyataan dari Siti Nurbaya itu sebenarnya mengungkap satu fakta yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum memang banyak sekali ormas-ormas keagamaan maupun ormas-ormas yang lainnya itu ormas kemasyarakatan itu yang rupanya seringkali setiap kali membuat kegiatan dia mengajukan proposal kepada pemerintahan, ke departemen bahkan juga kepada perusahaan-perusahaan yang ini saya kira praktek yang selama ini dalam tanda petik lazim terjadi jadi rupanya ini menurut Siti Nurbaya cukup mengganggu dan daripada misalnya terus-menerus mengganggu sudah dikasih konsesi saja tambang batu barah dengan cara begitu nanti mereka ketika punya acara acara sendiri tidak perlu mengajukan proposal ini kalau memang alasannya itu saya kira sangat konyol karena apa? karena seperti dikatakan oleh Bahlil ini yang pertama kali akan mendapat konsesi yang akan ditandatangani oleh Bahlil itu adalah Nahdlatul Ulama apakah Nahdlatul Ulama yang paling sering mengajukan proposal sehingga kemudian diberi konsesi lebih awal soal ini memang kemudian jadi banyak diskusi banyak kontroversi di publik dan Bahlil sebenarnya menyampaikan ini ketika dia memberikan ceramah di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Jakarta pada hari Jumat lalu dan saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi setuju ke tidak NU kita kasih konsesi tambang? setuju ke tidak? kalau ada yang tidak setuju kalian mau apain dia? adik-adik semua saya merasa bangga terhadap NU karena saya lahir dari kandungan seorang ibu yang kader NU karena itu tidak lama lagi saya akan taken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai itu janji saya kepada kalian semua siahu ini memang belum ada respon yang resmi dari PBNU bagaimana kelanjutan dari pemberian konsesi yang diberikan tambang-tambang batu bara yang tadi diberikan oleh pemerintah dan spesial ini diberikan kepada Nandatul Ulama tentu kalau kita kalau ngomongin ormas ormas keagamaan kalau kemudian ormas keagamaan itu Islam setelah NU tentu saja prioritasnya adalah Muhammadiyah karena NU ini sebagai organisasi ormas keagamaan Islam terbesar dan kemudian yang kedua adalah NU apakah NU juga sudah mendapatkan tawaran semacam itu atau seperti NU juga akan segera diberi apa segera diterbitkan IUP-nya oleh Menteri Bahlil ternyata kalau menurut penjelasan sekretaris umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mutti itu sampai sekarang Muhammadiyah itu belum pernah diajak pemerintah bicara soal ini dan Abu Mutti menjelaskan itu kemarin di dalam sebuah acara Muhammadiyah di kawasan Serpong Tanggerang Selatan kemudian soal tambang soal tambang ini yang juga rame seminggu terakhir dua minggu terakhir malah saya itu ditanya terus banyak wartawan soal tambang tambang untuk ormas sampai tadi mendilang ke sini salah satu TV itu agak memaksa saya zoom soal tambang padahal saya selalu menghindar kalau ditanya soal tambang itu ketika peraturan pemerintahnya belum keluar saya kan berikan tanggapan kan belum ada ketentuannya sekarang ketentuannya sudah ada dan saya lihat di pasar 83A dan seterusnya itu ada yang menyebutkan untuk kesejahteraan ormas dapat mengelola tambang dengan mitranya itu ada di pasar 83A saya ditanya oleh wartawan bagaimana tanggapan Muhammadiyah saya jawab itu urusan pemerintah selama ini belum pernah ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah soal tambang dan belum juga ada tawaran pemerintah kepada Muhammadiyah soal tambang jadi jawaban saya seperti tarik tambang itu tarik tambang itu saya tarik ulur saja sampai betul-betul pemerintah itu bicara kepada Muhammadiyah wartawan tanya lagi kalau nanti Muhammadiyah ditawari bagaimana pak jawab saya ada dua jawaban pertama dibahas di pleno PP Muhammadiyah ada juga yang saya jawab saya tidak mau berandai-andai karena sekarang juga belum ada tawaran untuk Muhammadiyah nah karena itu soal tambang Bapak-Ibu sekalian ya kita menunggu saja Pak Bahlil ini serius apa tidak yang kedua nanti akan kita gaji tambangnya itu dimana batu barangnya masih ada apa tidak jangan-jangan tinggal batu neraka ada batunya tapi barangnya tidak ada oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian tidak usah berpikir macam-macam kepada PP Muhammadiyah tapi seandainya jika apabila pemerintah kemudian datang Muhammadiyah juga tetap akan mengkaji dengan seksama karena apa ya insya Allah tanpa dibantu tambang pun juga Muhammadiyah sudah bisa mandiri sebagai organisasi jadi kalau dari penjelasan sekum Muhammadiyah Prof. Abdul Muti tadi memang belum ada ya Muhammadiyah belum diajak bicara nah ini yang saya kira memang Muhammadiyah sendiri kalau dalam soal bisnis ini kita tahu lah Muhammadiyah ini memang banyak sekali pengusahanya gitu dan saya kira pasti juga Muhammadiyah punya pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan tetapi sebagai Ormas tentu saja Muhammadiyah itu tidak punya pengalaman dalam soal pengelolaan tambang selama ini kan kalau dari sisi sebagai organisasi amal Muhammadiyah itu amal usaha Muhammadiyah itu kan lebih banyak bergerak di bidang pendidikan dan rumah sakit dan ini kalau soal pendidikan kan Universitas Muhammadiyah tersebar di mana-mana begitu juga rumah sakitnya juga tersebar di mana-mana tapi kalau soal tambang nah ini saya kira ini soal yang serius karena Muhammadiyah juga punya pengalaman buruk ketika mengelola bank ya dan ini dampaknya kemudian ketika bank itu bermasalah bangkrut itu kemudian juga di menyeret sejumlah pengurus Muhammadiyah saya kira Muhammadiyah seperti juga dikatakan oleh salah satu pengurus dari Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah yakni Muhair Pakana dalam poncaranya dengan saya kemarin dia menyatakan ini memang Muhammadiyah harus akan hati-hati dalam mengelola ini belajar dari pengalaman tadi ya memang sudah banyak luka yang apa yang dilalui oleh Muhammadiyah ketika mencoba masuk di masuk ke area bisnis ya mungkin ya tidak ada masalah saya sampaikan misalnya ketika masuk ke sebuah perbankan dunia industri di perbankan saya gak usah nyebut ininya dan itu kan terjadi pada awal-awal 2000an itu secara institusi perserikatan bahkan pimpinan perserikatan masuk ke industri itu tanpa difilter oleh sebuah badan usaha jadi ketika misalnya ada moral hazard di dunia industri keuangan ketika itu terjadi maka yang pernah adalah pimpinan gitu ya ketika itu saya mohon maaf saya gak nyebutin ketika itu dan itu proses terjadi proses-proses pengadilan terjadi ya dan beberapa tentu karena penanggung jawab karena saham kita mayoritas di bank tersebut maka tentu Muhammadiyah secara institusi diseret masuk pengalaman yang luka ini sebenarnya belum sembuh total jadi ketika ada yang menawarkan dari pihak luar bisnis tertentu katakanlah tambang itu tidak serta-merta akan langsung terima karena ada ada luka nah salah satu mitigasi kita di Muhammadiyah adalah tadi kita membuat sebuah pedoman badan usaha milik Muhammadiyah BUMM ya pertama kita harus mayoritas kemudian yang kedua kalau ada risiko tidak ditanggung oleh PP Muhammadiyah atau Muhammadiyah secara perserikatan karena dalam undang-undang badan usaha ia melakukan moral azar mismanagement ya tentu apa namanya pengelola manajemen seperti itulah keputusan pemerintah untuk memberikan konsesi tambang itu kepada ormas keagamaan itu seperti saya sebutkan tadi memang mengundang kontroversi di satu sisi kalangan ormas-ormas keagamaan itu menyambut baik termasuk juga Muhammadiyah itu menyambut baik soal itu tetapi di satu sisi banyak juga mengkhawatirkan ini bisa menjadi jebakan bisnis dan jebakan politik dan ini nanti kalau terjadi persoalan bisa saja kemudian para pengurus ormas keagamaan ini bisa disandra padahal kan sebenarnya sebagai sebuah ormas keagamaan diharapkan sebagai bagian dari civil society itu ormas-ormas keagamaan ini juga bisa mengambil jarak dari pemerintahan tapi kalau dengan mendapat konsesi semacam itu ya tentu saja agak menyulitkan bagi ormas keagamaan untuk bersikap kritis terhadap pemerintah belum lagi ini nanti ini kalau kemudian ternyata mereka sendiri itu tidak punya pengalaman dalam soal pengelolaan tambang ada berapa kemungkinan kalau mereka tidak punya pengalaman satu yang paling mudah seperti dikatakan oleh Bahlil itu diserahkan pada kontraktor-kontraktor karena menurut Bahlil sebenarnya soal gini bisa dicarikan karena kata dia dia mau nyadari bahwa seperti NU pasti tidak punya pengalaman soal ini tapi itu bisa dicarikan partner bisnisnya begitu dan kata dia itu sebenarnya bukan hanya NU karena banyak sekali pemegang IUP izin usaha pertambangan itu tidak mengerjakan sendiri ya karena kata dia itu juga mereka bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor nah kalau soal begini saya kira ini nanti jadi ada satu persoalan karena para kontraktor ini juga apalagi di tambang ini ini kan tambang ini bisnis yang nabu-abu ya yang disebut di banyak sekali mafianya mulai dari hulu sampai hilir gitu sampai mulai dari produksinya sampai pemasarannya ini ada semacam kartel gitu jadi nanti kalau kemudian ormas-ormas ini hanya semacam apa ya semacam tameng saja dari sesungguhnya yang mendapat manfaat besar itu adalah para pemain tambang ini dan kemudian IUP ini adalah semacam justifikasi saja kepada organisasi ormas keagamaan ya ini bisa jadi bermasalah apalagi kalau kemudian yang kedua ada persoalan hukum yang muncul akibat dari pengelolaan tambang itu ini kan jadi bisa jadi masalah buat para pengurus ormas keagamaan yang harusnya alhamdulillah semacam itu tidak perlu terjadi jadi saya kira memang ini mestinya ormas-ormas keagamaan juga tidak serta-merta menerima begitu saja mesti hati-hati mesti mereka pelajari secara detail bagaimana bisnis ini dan kemudian bagaimana konsekuensi-konsekuensi hukum maupun bisnisnya karena jika tidak nanti saya kira ini akan ormas-ormas keagamaan akan jadi terjebak juga seperti halnya para kroni penguasa yang hanya memanfaatkan kedekatan dengan pemerintah untuk mendapatkan konsesi-konsesi pertambangan tapi kemudian belakangan sebenarnya bukan mereka sendiri yang mengelola mereka hanya mendapat semacam fee atau komisi yang jumlahnya sangat kecil tetapi nantinya pasti akan ada dampak bisnis maupun dampak politik yang harus mereka tanggung saya Arsumun Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!